PT Gunbuster Nikel Indonesia kembali dicecar dengan adanya pemberitaan insiden berdarah. Seusai kasus berdarah yang menewaskan salah satu selet TikTok, kini kembali adanya kasus bentrok antara karyawan asal Cina dan karyawan lokal. Saksikan berita selengkapnya bersama saya, Afina Angger, di News on Trendy. Perusahaan pertambangan nikel PT Gunbuster Nikel Industri tak henti-hentinya di dera kontroversi terkait insiden berdarah. Sebelumnya PT ini menjadi sorotan publik lantaran salah seorang karyawan yang menjadi seleb TikTok Nirwana Sele meninggal dunia akibat kebakaran smelter. Selebriti TikTok Nirwana Sele menjadi salah satu korban jiwa insiden kebakaran smelter milik PT GNI yang berlokasi di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Kamis 22 Desember 2022, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Malam mencekam tersebut menjadi malam terakhir bagi Nirwana dan beberapa rekan kerja lainnya. Insiden tersebut terjadi akibat adanya konsleting arus listrik hingga menyebabkan kebakaran. Nirwana Sele saat kejadian berada di dalam kren bersama teman kerjanya, Made. Nirwana dan Made terjebak di dalam kren karena api berkobar besar dan tidak bisa menyelamatkan diri. Tak main-main, ketinggian kren setara dengan bangunan lima lantai sehingga menyebabkan mereka tak berani melompat keluar. Terkait dengan insiden tersebut, Head of Human Resources and General Affairs PT GNI Muknis Basri Asegaf turut mewakili perusahaan mengucapkan bela sungkawa sebagaimana yang disampaikan melalui keterangannya selasa 27 Desember 2022. Muknis juga menjelaskan pihak perusahaan akan memberikan santunan untuk keluarga korban serta melakukan evaluasi keamanan operasional smelter. Terjadi bentrok antara karyawan asal Cina dan karyawan lokal di PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Dampak dari bentrok tersebut adalah beberapa fasilitas fabrik dibakar. Mengutip telisik.id jaringan suara.com, kejadian ini adalah yang kedua kalinya. Sejak kebakaran pertama pada tanggal 22 Desember 2022 yang menewaskan seleb TikTok Nirwana Sele. Kebakaran itu diduga disebabkan oleh bentrok antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing. Dugaan lain masih ada hubungan dengan terjadinya kebakaran Desember lalu. Kebakaran menganggutkan beberapa mes tempat tinggal karyawan. Hal ini juga mengakibatkan beberapa barang berharga mereka ludes di lalap api. Beberapa hanya bisa menyelamatkan diri dan kondisi saat ini masih sangat darurat. Hal ini diketahui dari salah seorang karyawan PT GNI. Pasalnya, kejadian itu diakibatkan oleh bentroknya tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal yang ada di sekitar perusahaan. S. Belum bisa menjelaskan lebih detail tentang kejadian tersebut. Dikarenakan mereka masih syok dan sedang berusaha menyelamatkan diri. Bentrok antara karyawan WNA asal Cina dan WNI dismelter nikel PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah menyebabkan tiga orang tewa. Satu WNA dan dua orang pekerja lokal. Bentrok meluas, karyawan membakar beberapa alat berat di lokasi tambang. Video-video bentrok dua kelompok karyawan beredar luas di media sosial. Polisi yang diturunkan tidak mampu melerai bentrok. Karyawan menerobos masuk ke dalam perusahaan menuju tempat karyawan asing asal Cina. Menurut sejumlah saksi mata, bentrok dipicu kejadian sebelumnya yaitu terjadi perkelahian antara karyawan WNA dan WNI di lokasi tambang GNI. Perkelahian itu juga sempat rekam video karyawan hingga beredar luas, memicu kemarahan karyawan lainnya. Lantas, apa sebenarnya yang melatar belakangi peristiwa berdarah itu? Dan bagaimana kronologinya? Simak penjelasannya berikut ini. Bentrokan antara WNI dan WNA di PT GNI Morawali Utara terjadi pada Sabtu 14 Januari 2023, sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa ini bermula dari penganiayaan oleh pekerja WNA terhadap pekerja WNI yang terjadi di Puldam Trub. Setelah itu, bentrokan bergeser ke smelter 2 dan diwarnai aksi saling lempar batu antara pekerja WNI dan WNA. Saat itu pula pekerja WNI membakar sejumlah motor milik WNA. Kemudian pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, mogok kerja kru Puldam Trub terjadi lagi pada saat pergantian shift malam. Aksi mogok kerja dipicu peristiwa penganiayaan WNA kepada WNI yang terjadi siang harinya. Saat itu Kapolres Morawali Utara, AKBP Imam Wijayanto, melakukan pendekatan persuasif dengan para kru yang mogok kerja dengan melakukan negoisasi. Hasilnya, para pekerja bersedia meninggalkan lokasi dengan tertib. Namun tak lama kemudian, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, bentrokan antara WNI dan WNA kembali terjadi di jalan antara smelter 1 dan 2. Kapolres Morawali Utara dan tim gabungan mengambil langkah tegas. Aparat berhasil memukul mundur WNI dan WNA yang terlibat bentrokan. Meski sudah mundur, peristiwa berlanjut sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah, di mana masa menyerang dan membakar mes WNA. Sejumlah mobil, loader hingga kren turut dibakar. Pada saat yang bersamaan, masa dari arah desa Buntah tiba-tiba menyerang pos 4 dengan batu. Mereka juga melakukan aksi pengerusakan mobil gambar PT SEI. Masa kembali membakar alat terat dan mobil sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Mereka juga melakukan penjarahan di mes WNA. Peristiwa itu terus memanas hingga berganti hari. Tepatnya pada pukul 2 lewat 15 waktu Indonesia Tengah, Tim gabungan yang dipimpin Kapol Res Morowali Utara berhasil membubarkan masa, sehingga kondisi menjadi kondusif dan terkendali. Dalam bentrokan yang terjadi di PT GNI Sorowali Utara tersebut, sedikitnya 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Selain itu, 9 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban tewas masing-masing 1 orang WNA dan 2 orang WNI yang belum diketahui identitasnya. Buntut dari aksi tersebut, kepolisian mengamankan 70 orang di Mapol Res Morowali Utara. Adapun duduk perkara bentrokan ini bermula saat sejumlah pekerja lokal menyerukan adanya mogo kerja kepada pekerja lainnya. Mogo kerja itu menyusul seringnya terjadi kecelakaan kerja di perusahaan tambang tersebut. Yang terakhir, kecelakaan kerja di PT GNI menewaskan seorang selebgram bernama Nirwana Silek. Tiktokers itu tewas terbakar secara mengenaskan di dalam kren yang sedang dioperasikan. Terkait hal tersebut, para pekerja menuntut adanya perbaikan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan PT GNI. Tak hanya itu, pekerja juga menuntut adanya kenaikan gaji mulai Januari 2023. Namun sayangnya, tuntutan mereka malah berujung dengan bentrokan hingga menewaskan tiga pekerja. Peristiwa bentrok ini menaruh perhatian pemerintah. Bahkan, Kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Bin Sar Panjaitan, akan memanggil manajer dari PT GNI tersebut. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto, mengatakan pemanggilan manajemen PT GNI untuk mencari tahu akar permasalahan yang membuat bentrokan terjadi. Seto juga sangat menyayangkan kejadian insiden yang memakan korban jiwa. Seharusnya, saran dia harus ada komunikasi dua arah antara serikat pekerja dengan perusahaan untuk menghindari konflik antar pekerja. Selain itu, Seto juga menyesalkan ada provokator yang membuat bentrokan tersebut memanas, sehingga menimbulkan aksi kekerasan. Manajemen PT GNI menceritakan detik-detik awal mula terjadi kerusuhan yang menyebabkan satu pekerja asing dan satu pekerja lokal meninggal dunia. Perusahaan mengaku bakal melakukan investigasi secara menyeluruh terkait dengan insiden unjuk rasa berujung kerusuhan yang terjadi di kawasan industri GNI di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Kerusuhan tersebut mengakibatkan dua korban jiwa dan membuat aktivitas perusahaan terhenti. Muknis mengungkapkan telah dilakukan pertemuan yang dihadiri Direktur Intel Kampolda Sultan dan Sekdamorut Musda Guntur yang didampingi Kapolres Morut dan Dandim Morowali dan Morowali Utara. Terkait isu yang beredar, terjadi penganiayaan oleh oknum tenaga kerja asing terhadap tenaga kerja Indonesia dan kekerasan terhadap pekerja perempuan. Muknis menekankan bahwa isu tersebut tidak benar. Penyerangan terhadap karyawan terjadi saat jam operasional pabrik berlangsung sehingga aktivitas terhenti dan menimbulkan kerusakan parah dan penjarahan di 100 mes karyawan tenaga kerja lokal, perempuan, dan tenaga kerja asing. Itulah rangkuman berita terkait peristiwa berdarah yang terjadi di PT Gunbuster Nikel Industri. Terima kasih telah menonton!